Sederhana Direkturan Kepolisian Laut dan Udara atau Ditpol Airut Polda Aceh memberikan bantuan sembako kepada pekerja harian lepas yang terdampak wabah COVID-19 di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Sebanyak 100 paket dibagikan untuk meringankan beban ekonomi mereka selama bulan suci Ramadan. Ditpol Airut Polda Aceh bersama Lanut Sultan Iskandar Muda serta Angkasa Pura menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada pekerja harian lepas di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Sebanyak 100 paket sembako disalurkan kepada komunitas Bandara Sim seperti porter, petugas kebersihan, pengemudi taksi, dan pekerja harian lepas lainnya. Bantuan sembako ini merupakan bagian dari bakti sosial TNI dan Poldri di seluruh Indonesia untuk membantu warga yang terdampak wabah COVID-19 dan meringankan beban ekonomi warga selama bulan Ramadan. Bantuan yang diberikan berupa beras, gula, susu, minyak goreng, serta mie instan. Hari ini ada 100 paket yang kita bagikan di tahap pertama. Insya Allah di tahap berikutnya ada untuk taksi, pengemudi taksi, dan lain-lain yang akan kita bagikan di video belakang. Selama aktivitas bandara terhenti, banyak pekerja lepas yang kehilangan penghasilan seperti pengemudi taksi dan penjajah makanan. Rencananya bantuan sembako ini juga akan diserahkan kepada pekerja harian lepas di Bandara Sultan Malikus Saleh Loksemawe dalam waktu dekat.